hai 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 Halo semuanya saya Klan Rider dan kalian aku pulaan mainin game Klan Rider Super Climax Heroes lagi nih aja dimana sini apa yang versi-versi sih jadi bukan seperti harusnya tapi yang versi-versi ala istilah indahnya di sini aku pula juga mereview mode tekstur lagi kisah yang dimana ini bukan mode ini untuk si radernya tapi untuk si bahasanya kisah yang dimana sini aku nemu di YouTube nya yaitu yang ada yang buat itu versi bahasa Indonesia jadi baik kalian yang mungkin masih bingung apa yang harus dipilih di ini soalnya memang pakai bahasa jemang semakan pakai katakan akhir karena gitu di sini udah ada modnya nih ya Jadi ini aku balan coba nanti kasih link kalau apa aku nunggu lagi kalau nggak lupa juga nih ya jadi mungkin saya jelasin aku baru juga review ini mungkin videonya emang berita-rita mirip sih yang pas satu pernah aku bikin yaitu yang secara setting-setting game ini cuma ini versi bahasa bahasa-bahasa Indonesia adalah ya mungkin lagi perlu ada yang bahasa Inggris kali ya oke mengelas aja disini udah di menunya nih main menu disini kalau saat lihat jadi memang udah bahasa Indonesia semua walaupun tulisannya rade warna-warni coy kayak sini udah ada yang pertama yaitu sini ada pahlawan yaitu adalah superhero mode guys yang dimana itu untuk nih story modenya jadi kalian pilih yang ini jadi sini emang enggak semuanya tuh jadi bahasa Indonesia paling paling cuman beberapa doang yang kayak itu tuh yang teks yang jalan di bawah itu juga enggak terbahasin tapi enggak tertarang set ya jadi emang beberapa yang intinya aja lah ya jadi kayak gini ada superhero mode ini ada rakado mode pepe sama aja sender visual CPU yang untuk lawan ini komputer terus ada lawan teman juga ini latihan ya atau training bisa degaler ini ya sudah pengaturan juga hitung terakhir jadi mungkin langsung aja aku pulang coba kesini dulu galaga saya akan memang sendiri yang paling banyak disetting sih kita paling gua masuk dan sorry kalau aku masih rada batuk nah ini dia sini kita udah melihat oleh saya melihat sendiri ini udah pakai bahasa Indonesia nih ya jadi memang mantap banget sih sini udah pengaturan game terus suara ada kendali atau kontrol terus ada nih data ini penyimpanan data sama ganti soundtracknya yang pertama sini kita walau kesini dulu atau perangani pengaturan game sini ada ini kom sama sibuk terus ada Runden ya jadi ini untuk yang kom sendiri ini buat kita guys ya buat kita playernya sini udah kekuatannya terus ada Climax time ada final Reflect nih yang Aduh contoh segitu sih kalau salah sudah ada gerakan bangung ke-1 sini buat saw rider ya jadi kayak gini ini ada terakutan sama pulihkan juga jadi apa ya kalau kalian udah nyetik selesai nyetik kalian pilih yang atas kita jangan yang ini bawah soalnya kalau yang baru tuh malah kayak kriset lagi coi dari awalnya dan untuk settingannya jadi kalian pilih yang ini nah yaitu sini dari spiwode juga sama aja sih kayak tadi cuman ini untuk si musuhnya coy kalau tadi buat si kita nih ya rinduk ronde nah sini tuh kalau yang kulit sini ada rade kebalik ya jadi hidupnya ronde tuh harusnya dibawa terus yang waktu di atas coy jadi yang di atas ini harusnya ini nih ya untuk waktunya sini ada ini 30 detik 60 terus 90 detik dan juga infinity nih ya yang lompok terbatas di luar nah ini yang terpengaruh ini baru buat ronde nya ronde tapi ya ronde nya ada satu ada dua terus ada tiga gitu jadi emang ada kebalik sih bagian disini kita kita nih jadi jangan bingung bayang untuk muda ini memang bayang mungkin memang rade salah kali ya jadi ya nggak boleh ya jadi enggak yang enggak parah banget yang penting kita pilih ini lagi terus yang ini selanjutnya ada suara ya disini ada pgm terus ada sound effect sama volume percakapan yang yang doktor mode biasanya itu aja ya terus ini ada kendali atau kontrol nah sini ada dua tipe biasa yaitu yang A sama yang B jadi kalau yang A kalau kalian pilih tuh buat gerakin karakternya tuh pakai arah biasa terus untuk bagian ini eh skillnya tuh pakai analog coy terus untuk yang D tuh kalian gerakin karakternya tepat analog terus skillnya tuh pakai arahnya nah sini aku rekomendasikan kalian tuh pilih yang biasa coy soalnya lebih di kampangnya jadi kayak gitu rindu yang ini tata juga ya pasti luksesan deh neda nih saya otomatis Iya kalau disini ada nge-save sama alo tetan ya jadi pasti bahaya tahulah neda install data terus nih ada ini juga aku kurang paham sih karena aku nggak pernah coba juga yang penting ya kayak itulah ya intinya ini sudah akan disontak juga ini udah pernah aku buat tutorialnya juga walaupun beda versi tapi sama aja coy dia kayak gitu untuk si bagian dari pengaturannya nih ya oke nah ini juga nggak ter-translate jadi jadi emang nggak semuanya ini sedikit translate yang cuman yang bisa dipilih-pilih kayak gini aja dia kayak gitu ini lalu kita juga lanjut ke ini ya kalian training soalnya di sini juga ini sih pengaturan yang bisa dibahas juga Oke ini dia kita udah mulai ini masuk ke ini training mode kayak mulai-mulai saya Aduh kocak banget dibuka jadi mulainya sini kalian tinggal pencet startnya nah disini kalau bisa melihat ini untuk pengaturan juga udah jadi bahasa Indonesia semuanya jadi kalian bisa lebih gampang disini ada resum pastinya terus ada ini pengatur CPU new buat ini ya pengendalikan ini sini situnya buat di training mode sini ada diam maju mundur melompat serangan biasa serangan sedang menghindar tahan serangan kuat dan juga CPU yang dimana itu bisa kerak sendiri nanti kalau CPU untuk ini ada ini pasti di belakangnya ada biasa tangguh sama ini terikat gitu terus pemulihan ini buat ngisi darahnya biar itu bisa penuh terusnya di training mode bentuk ini batang jurus-penuh nih buat pari yang ada di bawahnya yaitu biar tidak bisa penuh terus kalau kalian pencet on itu untuk ini apa ya kalau salah ini sih buat Limex time ya kalau nggak salah sih ini induk sini eh daftar perintah untuk comment list jadi kalau kalian pencet apa aja nanti dia bakalan ada nampil doya di bagian layarnya jadi kayak gini tuh ya jadi dia bakalan nampil terus untuk bagian perintah sini ada ini comment list pastinya untuk tombol-tombol dan juga kompon ya udah pernah aku bahas juga sendukan di karakter ya pasti ini yaitu kalau kalian mau ganti karakternya lagi sini ada menu utama yang dimana itu buat sih kembali ke paling awal Coy nah ini ke dia emang nggak semuanya sih yang tidur bisa di ini translate bahasa Indonesia tapi nggak apa-apa yang penting sini aku baham juga yang memilih karakter kayak mungkin jadi kayak gitu bisa bayar aku cuma mau ngebahas ini sih ini juga sebenarnya dari orang juga kita mencet oke jadi maya menurutku sih ya ini lumayan sih paling untuk salahan juga ya dikit lah ya dan mungkin untuk saranku dari si pembuatnya ini sih apa ya tekstnya tuh jangan di terlalu warna-warnai gini coi jadi ada ininya beda-beda ada kuning orang yang sudah biru ada merah ada hijau juga ini terlalu warna-warni lah ya jadi bayangnya ngikutin aja sih kayak yang basicnya tuh oke jadi nggak usah di aneh-aneh banget tapi ya nggak apa-apalah mungkin biar lebih gampang kali ya untuk yang ini baru memainkan game ini jadi biar kalian yang mungkin masih baru jadi biar nggak bingung kalian bisa pakai mode tekstur ini kesehatan cara pasang modnya eh cara pasang teksturnya gimana udah pernah gue buatin videonya juga terus untuk setting-setting ID juga udah pernah gue buat videonya juga jadi emang udah banyak banget saya aku bikin video Super Climax Heroes nih jadi kita coba ini ke Kaleri coba nih ya nah sini juga ada juga yaitu masih ada yaitu jurus ada gambar ada ending dan ada kartu collection ya ya aduk jurus ya pasti kalian bisa lihat sendiri ini juga untuk pilihan semua radernya dari Google sampai ya semua eh yang dari sini lah ya sudah gambarnya juga ada gini kayak screenshot-an dari filmnya gitu ini juga banyak banget untuk ending sini juga ada kayak kredit scene gitu sih kalau kalian pencet nanti untuk setiap radernya menurut ini aku juga kurang banget sini untuk apa kayak kartu collection gitu sih pas aku pencet tadi malah kosong saya jadi nggak tahu sih mungkin ya ya cuman cuman sini dong lagi saya aku buat video gini nih Suman mau nge-review mau tekstur pasang-pasang ini oke oke semuanya selesai video kali ini kalau jangan lupa like komentar dan ya subscribe dan share kemudian suka nonton untuk saya juga nih ya suka main dan kemungkinan juga semuanya selesai video kali ini aku udah sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye